Halo Halo Sobat Sudah sekitar 3 minggu yang lalu Burung puter kami menetas Sungguh hal yang masih mengejutkan Kami hingga saat ini Sebelumnya kami telah membuat video Tentang burung puter kami yang baru menetas Pada link yang muncul di atas Awalnya kami Benar-benar belum berencana Untuk betenak burung puter Tapi Alhamdulillah Kami malah diberi rezeki untuk merawat Piyan burung puter ini Sebenarnya kami sedang fokus Untuk betenak burung kenari Mungkin sudah ada beberapa video Tentang burung kenari ini Akan tetapi sampai saat ini Kami hanya berhasil membuat Burung kenari milik kami Bertelur saja Dan belum pernah menetas Sampai sekarang Mungkin akan kami buat video Tentang betenak burung kenari ini Di video selanjutnya Jadi Jangan lupa untuk subscribe Dan like ya Nah Itu tadi Niat mau betenak burung kenari Tapi malah yang menetas Burung puter Tentu Kami senang Karena burung puter yang kami tenangkan ini Jenis burung puter pelong Tetapi Yang murni Hanya pejantannya Kalau yang betina kami masih ragu Suaranya panjang Tapi kurang berasa ngebas saja Kemungkinan Burung puter betina milik kami ini Hasil silangan dengan jenis puter lokal Namun darah pelongnya masih kuat Mungkin sobat bangmun Ada yang tahu selok beluk Tentang puter jenis pelong ini Sobat bisa tuliskan di kolom komentar Di bawah ini ya Mengenai Ciri-ciri burung jenis pelong ini Secara detail Sekarang Bulu piek burung puter kami Sudah lengkap Tapi kalung hitam di lehernya Belum muncul Mungkin karena masih anaan ya Selama ini Untuk urusan meloloh Kami serahkan kepada indukannya Kami tidak ada waktu meloloh sendiri Selain itu Kami juga hanya memiliki satu pasang saja Jadi kami hanya menyiapkan pakannya saja Yang kami siapkan cuma bijian Dan kami tambah 4 Untuk burung berkicau Hasilnya bagus Burung piek kami cepat besar dan sehat Ini benar-benar pengalaman pertama kami Jadi kami cuma mencoba-coba saja Kalau ada saran bisa tulis di kolom komentar ya Burung puter ternyata memiliki pertumbuhan yang cukup cepat Lalu saat kami mengamati perilaku indukannya Luar biasa Mereka bergantian mengerami telur hingga menetas Ketika burung sudah menetas pun mereka bergantian untuk meloloh Anaannya Sekarang Anaan burung puter milik kami sudah keluar dari sarannya Tetapi sepertinya belum makan sendiri Masih dibantu oleh indukannya Perawatan harian yang kami lakukan Cuma memastikan pak akan selalu tersedia Dan menjaga kebersihan kandangnya saja Kebetulan juga Kandang burung puternya kami letakkan dengan jemuran baju Jadi ada sinar matahari yang masuk Sehingga burung puternya tetap sehat Dan kandang menjadi tidak terlalu lembab Kami belum pernah sama sekali menambahkan ekstra fooding Tapi kami rasa burung sudah sehat Biasanya yang sering kami lihat Kalau burung pemakan bijian bisa ditambahkan asinan Tapi karena di daerah kami masih sulit Ya kami tidak memberikannya Mungkin perawatannya yang kami lakukan hanya itu Dan sampai saat ini burung puternya masih baik-baik saja Oh iya, sejak awal menetas kami tidak pernah memberi lampu penghangat Tapi kami tutup bagian kandang yang berhadapan langsung Dengan ruang terbuka Agar angin tidak masuk secara langsung Bagi sobat yang tinggal di daerah dingin Bisa ditambahkan lampu penghangat Agar piyik burungnya tidak mudah kedinginan Air minum juga usahakan selalu diganti Dan pakai air matang kalau bisa Selebihnya cuma itu ya Perawatan dasar yang kami lakukan Kami pun hingga saat ini Belum benar-benar mempelajari Anggungan burung puter ini Ya karena itu tadi Kami betenak puter ini tidak ada unsur kesengajaan Maunya mau dengerin anggungannya dulu aja Eh malah burung puter yang pertama kami beli Malah jadi betena Untuk detailnya Bisa sobat lihat di video sebelumnya Yang kami tulis di kolom deskripsi di bawah ya Betena burung puter ini memang mirip dengan burung darah Ketika sudah jodoh dan umur burung puternya Juga sudah mapan akan mudah untuk diternakan Yang kami dengar lebih sulit untuk diternakan adalah Burung dar koko dan perkutut Tapi karena belum mencoba Jadi kami tidak bisa berbicara banyak Oke mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat sobat bangun semuanya Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan Bukan bermaksud menggurui Hanya ingin bercerita pengalaman kami Berani mengadopsi satwa Berani memeliharanya Jika tidak Kembalikan kehabitannya Jangan pelihara satwa dilindungi Panjara menantimu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Klik suka Dan bagikan kataman sobat semua Salam sobat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton